Jumat 9 November 2018 Kejari Tanjung Pinang melakukan pemusnahan barang bukti sejumlah kasus yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yakni pemusnahan barang bukti tindak pidana khusus dan tindak pidana umum Pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan di TPA Jalan Ganet, Kota Tanjung Pinang dengan cara dibakar Barang bukti yang dibakar antara lain jenis narkoba yakni sabu-sabu, ganja, putau, dan pil terlarang Selain barang bukti narkoba, pihak Kejari Tanjung Pinang memusnahkan sejumlah barang bukti lainnya seperti kosmetik, obat palsu, serta obat ilegal Turut hadir dalam pemusnahan-pemusnahan barang bukti tindak pidana khusus dan tindak pidana umum yakni Wakil Wali Kota Tanjung Pinang, Kepala Kejari Tanjung Pinang, Kepala Biocukai Tanjung Pinang Kepala Dinas Kesehatan Tanjung Pinang, Kepala BNNK Tanjung Pinang, serta Awak Media Bu, itemnya apa aja bu? Narkoba ini yang paling banyak apa bu? Sabu, ganja, sabu berapa jumlahnya bu? Serah sepuluh ya? Ada dua kilo Itu cuma para bukti penyisihan, sedangkan para bukti yang jumlahnya besar sudah dimusnahkan pada saat pendidikan Ahelia Abu Stam, Kepala Kejari Tanjung Pinang mengatakan Pemusnahan tersebut telah memiliki hukum tetap Ahelia Abu Stam, Kepala Kejari Tanjung Pinang juga menambahkan Bahwa pemusnahan tersebut telah lama kita lakukan Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan Kepala Kejari Tanjung Pinang, 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 K